Halo Sahabat Nova, saya Wafda, saya Wusi, dan kita di sini untuk lukisan Ratu Kidul, tayang malam 4 April 2016. Oke, kamu tuh. Jadi lukisan Ratu Kidul menceritakan tentang lukisannya bukan Ratu Kidulnya, sosok Ratu Kidulnya sebenarnya. Ada apa dibalik lukisan ini? Jadi pencarian antara Dimas, suaminya Mbak Wusi, dengan saya, Satria, adiknya Mas Dimas, tentang masalah lalu kita ini. Sebenarnya yang ditutupi oleh ayah kita sendiri. Jadi Dimas dan Satria ini memang kita udah cerita cukup lama, baru bertemunya lagi itu di pemakaman ayah kita. Nah, cerita itu berlanjut dari setelah pertemuan itu. Sebenarnya itu lukisannya, karena memang dari awal sampai akhir itu, poinnya itu di lukisan, di lukisan Ratu Kidul. Jadi makanya kita akan banyak sekali melihat lukisan-lukisan bergambar si Ratu Kidul itu. Kalau dari yang aku tangkap sih, setiap karya itu mau musik, mau film, mau buku, apapun itu, itu pasti ada energinya gitu. Dan pasti ada treatment-treatment atau ritual tersendiri bagi pelaku seninya gitu kan. Nah, jadi yang banyak kita denger kan tentang lukisan Ratu Kidul ini berbau mistis. Nah, sebenarnya apa sih yang apa namanya? Mendasari? Iya. Apa sih trigger si pelukis untuk mau bikin lukisan ini? Apakah kepengen kaya atau kepengen atau memang banyak marketnya? Nah, atau mungkin ada halangan-halangan untuk membuat lukisan Ratu Kidulmu? Misalnya, oh lu kalau ngelukis ini nggak boleh pakai baju hijau. Baju hijau misalnya nanti ada apa gitu. Nah, jadi lukisan ini emang, emang penuh, penuh ini sih. Misteri dan cerita. Misteri gitu, ada energi yang cukup kuat dari lukisan ini gitu. Apa beku? Gak mungkin. Gak mungkin. Aduh, ya Allah. Kalau aku beku. Saya bangun rumah dia kan ya? Kemarin itu memang, ya setelah bertahun-tahun gak pernah shooting film. Terus pas lagi datang, kangennya aja. Kangen pengen main film. Dan pas banget dapet rezekinya ditawarin lah film. Gak lama dari punya keinginan main film itu. Terus ditawarin sih film horror ini. Awalnya aku tuh sempet gak mau ambil karena aku tuh penakut banget. Dan udah diingetin sama anak-anak juga mama yakin mau main film horror. Terus sama Andika juga yakin mau main film horror. Nonton aja aku. Tutup kuping, tutup mata gitu. Jadi, aku banyak-banyak disepelekan sama orang rumah. Sebenarnya gak mungkin, gak mungkin. Nah, disitulah aku akhirnya juga berpikir, kenapa takut sih kan cerita itu banyak orang. Kok kayak bocah aja sih takut sama film-film horror gitu. Dan akhirnya aku terima. Ini juga pengalaman pertama kalinya. Yang aku harapkan nanti bisa jadi satu pengalaman baru lagi kan. Kedepannya, oh gue udah pengen syuting film horror. Biasanya kan kalau syuting gue tuh nangis-nangisan, teraniaya, atau betawi-betawian gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat baru. Dan sekarang ini kan memang lagi, film horror kan lagi naik banget kan. Kayaknya hampir setiap bulan ada film horror sayang ya. Karena berarti masyarakat itu juga lagi seneng banget sama film-film horror ya kan. Jadi aku ambil lah. Ya, selain itu, ya kita sudah mau mikirin lah. Pasti setiap pekerjaan kan kita pengen sesuatu yang baru, sesuatu yang bagus. Terus aku ngeliat juga sini sekadaranya aku suka sama Mbak Gina. Terus pemain-pemainnya, pas aku tahu pemainnya siapa. Ada Tampuzaki, ada Wabda. Oh ya udah deh aku selama belajar acting sama mereka. Wih, gak kebal. Wih, gak kebal. Wih, gak kebal. Gitu. Gak basuh pas adegan kita ya. Wah aduh, parah. Ada yang sampai sengklek-sengklek gitu. Satu hari gendong tiga orang. Dua hari tau. Dua hari kan gitu. Iya sih, maksudnya yang satu hari itu kan seharian bener-bener. Satu hari satu sin. Satu sin. Jadi itu ada adegan kesurupan gitu. Nah aku, jadi Wabda tuh harus ngebopong aku. Harus aku cakar-cakar. Aku geres-geres gitu ya. Pokoknya dia jadi tumpuan ini. Emosi-emosi aku yang terpendam bertahun-tahun. Dikuarin. Tapi itu parah banget ya. Kasian banget sih. Aku bilang, Wabda ini. Jadi aku naik di pundaknya Wabda. Ternyata pundaknya sampe ngalahuran. Susah banget tidur. Selain-selain. Selain-selain. Ada lagi yang lain-lain. Ada cewek-cewek lain juga. Pokoknya dia menang banyak deh. Ada stuntman juga. Oh dia menang banyak deh. Semua cewek. Setiga cewek. Gusek. Gawat ya. Gawat-gawat. Itu yang paling bikin aku gak bisa lupa. Karena dari awal aku udah dibilang ya. Nih sama saudaranya. Nanti kamu akan ada adegan kesurupan. Bayangan aku kesurupannya cuma yang kayak. Ya udah ya. Ya kayak gitu. Ternyata harus ada adegan-adegan yang. Ya fighting lah. Sedikit-sedikit berantem gitu. Nah itu yang bikin aku. Disling-sling juga. Disling-sling juga. Uh sakit. Sakit mana-mana. Tapi happy sih. Pas kalian udah ngelihat hasilnya. Memang banyak yang dihilang. Dapet ya. Ya. Banyak yang dipotong. Mungkin. Mungkin maafnya kelihatan banget keberatan. Ya ampun. Ya itu citradara dan editor lah. Aduh. Jadi adegan-adegan itu yang bikin aku gak bisa lupa. Atau adegan-adegan itu. Adegan apa nih? Kalau wafnya belum. Itu sih mbak. Itu kan ya. Itu kan ya. Luar biasa itu. Mana aku sakit gigi. Iya padahal. Sakit gigi. Gak punya pacar. Ya ampun. Terus. Ales bopong-bopong. Cewek-cewek gembala ini ya udahlah. Kalau aku yang itu orang pas. Yang Sandra itu ya. Jadi malam pertama kita di rumah itu. Kita syuting dari pagi. Mas abis maghrib. Mas abis maghrib itu sekitar jam-jam 7 jam setelah 8. Kita bisa makan malam gitu. Aku. Sama kamu ya. Aku, Afda, Zaki. Lagi kumpul kan. Lagi ngumpul sama si Nisa itu. Susandra. Terus tiba-tiba dia nengok. Dia nunjuk-nunjuk ke belakang aku. Terus bilang. Gak mau. Aneh. Takut. Dia nangis-nangis. Kenapa nih anak. Dia nunjuk di belakang aku. Persis. Kita nengok ke belakang gak ada apa-apa. Karena abis itu. Kalau mati lampu sih. Mati lampu. Belum-belum mati lampu. Jadi gelap banget. Jadi abis itu kalau misalnya ngelewatin tempat yang dia tunjuk. Minding-minding. Permisi ya. Permisi. Sampai kita pipis aja. Aku sih gak tau deh kalau yang lainnya. Aku kalau pipis. Pintunya agak sedikit dibuka. Saking takutnya. Karena abis itu emang. Lama-mati-mati. Lama-mati. Emang gak ada lampu. Emang gak ada lampu waktu itu. Nah. Terus aku nanya kan pas dia udah sadar. Tadi kamu ngeliat apa gak? Tadi itu ngeliat perempuan. Di belakang aku berdiri. Tapi bukan. Gak ada di. Bagian-bagian kru itu gak ada. Jadi bener-bener cuman. Perempuan yang baru. Susok yang baru. Makanya dia ketakutan. Itu lah. Mungkin lagi mau kenalan aja. Tadi yang punya rumah. Terus. Tapi cuman berlangsung ketakutan itu sih. Kitar semingguan. Habis itu kan kita udah capek banget ya. Gak capek. Udah gak mikirin ketakutan. Gak mikirin setan. Jadi udah. Di mana nempel tidur. Serta takut. Di mana nempel tidur. Di mana nempel tidur. Saking capeknya gitu. Kalo awal kan masih fresh kan. Sebetulnya kayak punya rasa takut. Ini tempat ini. Kesininya udah gak mikirin itu. Ya pokoknya jangan lupa. Tanggal 4 April 2019. Ada. Film baru. Lukisan Ratu Kidul. Ada Wabda. Ada Apu. Ada Tafuzaki. Terus juga ada beberapa pemain lain. Dan saudaranya. Bagian Antirona. Bagian Antirona. Jangan lupa. Tantang ya. Ya. Kalo awam. Lumpur flash. ная samaa. дома. Tepakし. Bagian Antirona. Tepak se deu темul according kiss.